Sikapnya berubah 180 derajat, Ferdinand Paleka mengaku panik saat aksinya bagi-bagi Sembako sampah berubah jadi bola api saya takut kasus youtuber yang memberikan sembako berisikan sampah berbuntut panjang Dianggap melukai hati dan merugikan pihak lain, polemik ini pun akhirnya diusut secara hukum Sosok Ferdinand Paleka pun ramai menjadi sorotan karena aksi kurang terpujinya tersebut Sempat tertawa cekikian saat membuat konten video perang, kini Ferdinand hanya bisa pasrah menunggu nasib Seperti diberitakan Nakita.id sebelumnya, Ferdinand Paleka sendiri sempat diberi kesempatan oleh polisi untuk menyerahkan diri Namun, sang youtuber tak kunjung muncul hingga membuat polisi harus menaruhnya dalam DPO daftar pencarian orang Bertolak belakang dengan sikapnya yang gagah berani ketika membuat konten perang Ferdinand Paleka justru belak-belakan mengaku nyali nyaciut untuk menyerahkan diri ke polisi Melihat dari tayangan Kompas Tevi, Ferdinand mengaku sang ayah sudah menyuruhnya untuk menyerahkan diri Hanya saja, sang youtuber itu merasa takut hingga akhirnya memilih untuk kabur Ayah saya menyarankan saya untuk menyerahkan diri, kata Ferdinand dengan suara liri Kenapa pada saat itu tidak menyerahkan diri, tanya wartawan Saya panik, saya takut karena banyak orang berdatangan ke rumah orang tua saya, jadi saya memilih untuk kabur, jelasnya Dalam wawancara tersebut terungkap pula cara Ferdinand bisa tabur dari Bandung menuju Sumatera di masa PSBB Demi mengelabui polisi, Ferdinand Paleka memiliki surat dokter yang menyatakan dirinya sehat sehingga ia dapat pergi keluar kota Saya cukup menyediakan surat dokter sehat itu saja, ujar Ferdinand Paleka Tak hanya itu, Ferdinand Paleka pun mengakui merubah warna rambutnya agar tak mudah dikenali Ubah warna rambut saja, ujar Ferdinand sambil menghadap ke tembok saat diwawancara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!